Welcome to my channel, Alinsky Cell. Supaya lemnya meleleh, untuk memudahkan kita untuk membuka kesing belakang dari handphonenya, selanjutnya, kita gunakan congkelan LCD untuk membuka kesing belakang dari handphonenya, dengan cara dicongkel pelan-pelan, karena kesing belakang dari handphone ini mudah pecah, makanya kita harus hati-hati dalam membuka kesing belakang dari handphonenya. Selanjutnya, kita membuka baut satu persatu pada tutup belakang papan charger, lalu, kita lepaskan tutup belakang dari papan charger, dengan menggunakan congkelan LCD. Kemudian, kita lepaskan soket fleksibel LCD-nya, yang berada di sebelah kanan bawah pada papan charger handphonenya. Kemudian, kita menggunakan bantuan blower lagi, untuk mengangkat LCD, dengan cara, kita panaskan sisi-sisi dari LCD, supaya lem LCD meleleh. Selanjutnya, kita coba angkat LCD-nya dengan menggunakan congkelan LCD. Congkel LCD handphonenya dengan pelan-pelan saja ya, karena dapat pecah LCD-nya nanti, makanya kita harus santai saja dalam mengangkat LCD-nya. Kemudian, kita coba membersihkan sisa-sisa lem LCD pada frame handphonenya, dengan menggunakan obeng. Kemudian, kita juga gunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang menempel di handphonenya juga. Nah, ini LCD barunya ya guys, dengan merek Jevan, kita lepaskan stiker dan juga plastik yang ada di belakang LCD barunya. Selanjutnya, kita berikan lem LCD pada frame handphonenya, gunakan lem LCD yang secukupnya saja. Kemudian, kita langsung saja pasang LCD baru pada frame handphonenya ya. Kita coba rapikan LCD-nya supaya rata dan presisi. Kita coba erat-erat supaya LCD-nya rata dan presisi dan juga menyatu antara LCD dan framenya. Lalu, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya. Tujuannya supaya LCD dan frame dapat menyatu dengan lem. Selanjutnya, kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit. Untuk menunggu keringnya lem pada handphonenya. Dan langsung saja saya percepat saja video ini ya, untuk mengurangi durasi waktu yang panjang, maka video ini saya skip saja ya. Setelah kita menunggu 15 menit untuk menunggu keringnya lem pada handphonenya, maka selanjutnya kita lepaskan karet gelang satu persatu pada handphonenya. Kemudian, kita coba pasang soket fleksibel LCD pada papan charger handphonenya. Kita pastikan bahwa sudah terpasang soket fleksibel LCD pada papan charger. Selanjutnya, kita tekan tombol power untuk memastikan bahwa handphonenya sudah bisa on ataupun masih belum on. Lalu, kita coba pasang kembali penutup papan charger pada handphonenya. Kemudian, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup belakang papan charger handphonenya. Selanjutnya, kita memberikan lem LCD untuk pemasangan back cover atau kesing belakang dari handphonenya. Dengan cara, kita berikan lem LCD pada sisi-sisi frame back cover atau kesing belakang dari handphonenya. Lalu, kita pasang kembali back cover atau kesing belakang dari handphonenya. Kita coba rapikan supaya rata dan juga presisi back cover atau kesing belakang dari handphonenya. Kita coba erat-erat supaya back cover atau kesing belakang dapat menyatu dengan frame handphonenya. Oke, demikian tutorial seputar tentang teknisi handphone dari Alinsky Cell. Salam teknisi handphone, salam satu solder. Jangan lupa ya kawan-kawan, untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa lagi di tutorial handphone berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.